Bukan cuma gading Martin Fuji Utami alias Fuji Gembira dapat hadiah dari Anang Hermansyah usai kalahkan tim Torik Halilintar di pertandingan bulu tangkis. Selain itu setelah putus dengan Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami alias Fuji telah sejak lama dijodohkan netizen dengan El Rumi. Bahkan, tak sedikit brand yang meminta keduanya tampil berdua. Namun, alih-alih sibuk bikin gimmick, El Rumi mengatakan jika dirinya menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Belakangan, putra kedua Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu disebut-sebut tengah menjalin kedekatan dengan El Sajapasal atau Echa Aura. Sayangnya, hal ini nampaknya membuat hubungan Fuji dan El Rumi nampak canggung. Padahal mereka kerap dipertemukan dalam acara yang sama. Momen tersebut juga terlihat pada acara badminton clash baru-baru ini. Sayangnya, hal ini nampaknya membuat hubungan Fuji dan El Rumi nampak canggung. Padahal mereka kerap dipertemukan dalam acara yang sama. Momen tersebut juga terlihat pada acara badminton clash baru-baru ini. Bahkan sang kakak, Fadli Faisal Yap berada di sebelahnya tampak menyuruh sang adik untuk pindah posisi dengan tangannya. Sebab saat itu, El Rumi terlihat tepat berada di belakangnya. Hal ini dilakukan Fuji, diduga untuk menghindari adanya perjodohan kembali di antara mereka yang bisa membuat hubungan terasa semakin canggung. Terlebih saat ini, El Rumi juga sedang dekat dengan Echa Aura. Sebagian netizen menyebut, hal itu juga dilakukan agar dirinya tak dihujat oleh fans El Rumi dan Echa Aura. Di akun TikTok LG do laku, banyak pula yang menyayangkan keputusan Fuji berpindah tempat. Aiger Ceputye, langsung suruh pindah. Biar GK ada EG peran sangka buruk, kata Haus. Fuji anak baik jadi jaga perasaan si cueknya El. By the way El Lirik Fuji pas pindah, ujar D1XXXX. Itu bukan kenapa dua, biar menghindari perjodohan para netizen aja si menurutku, tambah puts. Terkadang pusat permasalahan timbul karena ketikan para netizen, kadang berdampak positif bahkan negatif, tulis AWLX. Seperti yang kita ketahui Gala Sky, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, kembali menjadi sasaran komentar negatif di media sosial. Kali ini, seorang netizen dengan akun Instagram NoKA menyebut Gala dengan sebutan, si yatim. Komentar tersebut sontak menuai kecaman dari banyak pihak, termasuk Tante Gala, Fujianti Utami. Fuji tidak tinggal diam dan memberikan balasan menohok kepada netizen tersebut. Komentar tersebut sontak menuai kecaman dari banyak pihak. Termasuk Tante Gala, Fujianti Utami. Fuji tidak tinggal diam dan memberikan balasan menohok kepada netizen tersebut. Dia menegur netizen tersebut dengan mengatakan bahwa komentarnya tidak pantas dan tidak sensitif terhadap situasi Gala yang masih kecil dan telah kehilangan kedua. Terlebih saat ini, El Rumi juga sedang dekat dengan Echa Aura. Sebagian netizen menyebut, hal itu juga dilakukan agar dirinya tak dihujat oleh fans El Rumi dan Echa Aura. Di akun TikTok LG Dolaku, banyak pula yang menyayangkan keputusan Fuji berpindah tempat. Aiger Ceputie, langsung suruh pindah. Biar GK ada EG peran sangka buruk, kata House. Fuji anak baik jadi jaga perasaan si cueknya El. By the way El Lirik Fuji pas pindah, ujar D1XXXX. Itu bukan kenapa dua, biar menghindari perjodohan para netizen aja sih menurutku, tambah puts. Terkadang pusat permasalahan timbul karena ketikan para netizen, kadang berdampak positif bahkan negatif, tulis AWLX. Seperti yang kita ketahui Gala Sky, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, kembali menjadi sasaran komentar negatif di media sosial. Kali ini, seorang...